Aksi pengebomba di Israel di Jalur Gaza menargetkan layanan-layanan penting ke beberapa lokasi di Kota Rafah di Jalur Gaza Selatan pada Rabu 1 November 2023 pagi. Menurut laporan pada Sabtu 4 November 2023, panel surya, generator listrik, dan tangki air sengaja menjadi sasaran pembomba di Israel. Menurut Al-Akso TV yang berafiliasi di Hamas, berafiliasi dengan Hamas, maksud kabir serangan tersebut menargetkan tangki air umum yang memasuk beberapa pemukiman di Rafah Tibur. Pasukan Israel juga mengincar gerbang rumah sakit Anak Al-Nasr di Kota Gaza bagian barat. Pulau orang tewas dan terluka ketika Israel melanjutkan serangan udara pada hari ke-28 di Jalur Gaza yang terkepung. Serangan udara tersebut menargetkan generator, khususnya generator utama yang menyediakan tenaga listrik rumah sakit terbesar di Gaza Rumah Sakit Al-Shifa. Panel surya pada gedung-gedung dan tangki air yang masih berfungsi yang berada di lingkungan sekitar Rumah Sakit Al-Shifa juga menjadi sasaran pengebomba di Israel. Beberapa saksi mata melaporkan sejumlah perahun nelayan terbakar di Pantai Rafah setelah menjadi target serangan di Israel. Menurut koresponden Al-Jazeera, pasukan penduduk Israel menyasar panel-panel surya di Kota Gaza yang berfungsi sebagai sumber listrik satu-satunya bagi penduduk yang masih berada di sana. Serangan udara Israel lainnya melumpuhkan generator listrik, utama di Rumah Sakit Al-Wafa di Kota Gaza. Informasi tersebut diperoleh koresponden tersebut. Pasukan Israel meningkatkan serangan udara dan darat di jalur Gaza yang telah diserang dari udara tanpa henti sejak Hamas melancarkan serangan mengejutkan ke Israel pada 7 Oktober. Hampir 10.800 orang telah tewas dalam konflik tersebut, termasuk sedikitnya 9.227 warga Palestina dan hampir 1.540 warga Israel. Akibat pengebongan Israel, cadangan kebutuhan pokok bagi 2,3 juta warga Gaza semakin mendipis. Selain menyebabkan banyak korban jiwa dan pengungsi dalam konflik tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!